Intro A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in La hawla wa la quwata illa billahi al-alihi al-azim Khosusan ila al-syeikh Doktor Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buti Lahul Fatiha A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Al-Qa'l-Tin Iyakan'a'budwa iyakan'a'sta'inih Bina surat al-mustaqiyum Surat al-ladhina al-ampa'alihim Wa ilma'atum bi'alihim Amin Alhamdulillah Dalam kesempatan kali ini Saya Cakluk Akan menuturkan Pembahasan Tentang Kenapa Islam lahir di Arab Nah disini kita akan menggali Hikmah ilahiyah Dilahirkannya agama Islam Di Arab Begitu juga dilahirkannya Sang Utusan Allah Rasulullah Beginda Muhammad S.A.W. Di Arab Maka Langsung saja akan Saya bacakan Apa saja Hikmah ilahiyah Terkait Dengan kenapa Allah memilih Jazirah Arab Sebagai tempat Lahirnya agama Islam Dan kita semua tahu Bahwa Islam Lahir di Arab Dan dibawa oleh Orang Arab Dari suku Quraish Yakni beliau Baginda Muhammad Rasulullah S.A.W. Yang mana beliau adalah Seorang lelaki yang ummi Atau tidak bisa membaca dan menulis Secara geografis Jazirah Arab Letaknya dikelilingi oleh bangsa-bangsa yang tengah berkejola Ada pun gambaran bangsa-bangsa yang terletak di sekitar Jazirah Arab Khususnya sejak sebelum Islam muncul Ialah Bangsa Persia Romawi Yunani dan India Persia dan Romawi Merupakan dua bangsa besar Yang menjadi pusat peradaban dunia Di kala itu Di Persia saat itu Merupakan tempat Dipenturkannya Agama dan filsafat Para penguasanya Menganut Aliran Zoroaster Aliran Dimana Di antara ajarannya adalah Menganjurkan kepada setiap lelaki untuk menikahi Saudara perempuannya sendiri Anak kandungnya sendiri Dan bahkan Ibu kandungnya sendiri Ajaran aneh seperti ini Hanyalah Salah satu di antara ajaran-ajaran yang menyimpang Yang dianut oleh para pengikut agama Zoroaster Ada juga Ajaran Yang menyimpang lainnya di Persia Yakni Ajaran Mazdakiyah Dimana salah satu di antara ajarannya Ialah Menghalalkan semua harta dan wanita Yang ada di dunia ini Ajaran Mazdakiyah ini Meyakini Bahwa manusia adalah milik bersama Sebagaimana air Api dan juga harta Para pengikut ajaran Mazdakiyah ini Ialah orang-orang yang sesat Orang-orang yang gemar Menuruti ajakan hawa nafsu Adapun Pemerintahan Romawi Ketika itu Terbius Untuk memperluas kekuasaan Sehingga Melakukan Penjajahan Ke wilayah-wilayah lain Untuk mendapatkan kekuasaan Dan keuntungan yang lebih besar Mereka terus saja berkonflik Dengan kaum Nasroni Siria Dan juga Mesir Dan mereka juga Tak henti-hentinya Menjalankan misinya Menyebarkan Ajaran Kristen Yang telah Diubah sedemikian rupa Sesuai dengan keinginan mereka sendiri Bangsa Romawi Dikala itu juga Sempat mengalami Ketimpangan ekonomi Di hampir seluruh wilayahnya Sehingga muncul Berbagai bentuk penindasan Serta rakyatnya pun Dipaksa untuk membayar pajak Yang sangat tinggi Sementara itu Yunani Di saat itu Bangsanya masih tenggelam Di dalam gubangan Takhayul Dan mitologi teologis Sehingga masyarakatnya Terjebak dan terseret Kedalam perdebatan Yang tak kunjung usai Atau debat kusir Yang tidak bermanfaat Kemudian Wilayah India Sebagaimana yang telah Dinyatakan oleh Profesor Abu Hasan Al-Natwi Bahwa semua penulis sejarah India Sepakat Menyatakan bahwa India Di awal abad ke-6 Masehi Mengalami kemerosotan yang luar biasa Dalam bidang agama Akhlak Dan juga sosial Bersama negara-negara di sekitarnya India mengalami kemerosotan moral Serta penyakit sosial Serta penyakit sosial Di masyarakatnya Maka dari ini Kita menjadi mengerti Bahwa peradaban yang dibangun Hanya berdasarkan Atas hal-hal materialistis Dan akal yang tidak sehat Hanya akan Membawa masyarakatnya Kepada kekacauan Dan juga Kesengsaraan Dan sekarang Bagaimana kondisi Bangsa Arab Dikala itu Yakni Di saat Sebelum Islam lahir Mari kita lanjutkan Pembahasan ini Di tengah-tengah Gejolak Kekacauan Yang terjadi Di wilayah sekitarnya Jazirah Arab Merupakan Wilayah yang tenang Sebab Terhindar Dari berbagai bentuk Kekacauan Yang berkecamuk Di sekililingnya Masyarakat Arab Saat itu Tidak tenggelam Dalam kemewahan Dan kemajuan Peradaban Yang membuat Mereka Bisa terperosok Kedalam kehancuran Bangsa Arab Saat itu Tidak disibukkan Oleh paham Amoral Yang merusak Akhlak Dan juga Tidak dikuasai Ambisi Untuk melakukan Penjajahan Terhadap bangsa Lain Untuk memperluas Kekuasaan Dan memperoleh Keuntungan Yang bertambah besar Mereka juga Tidak terkungkung Dalam debat kusir Terkait agama Dan filsafat Seperti yang terjadi Di masyarakat Yunani Yang justru Hanya menjadikan Kehidupan mereka Terjerat Dalam Takhayul Dan mitos Kalau itu Bangsa Arab Masih memiliki Kemurnian Sehingga fitrah Kemanusiaan Masihlah tetap Terjaga Kehidupan mereka Diwarnai Nilai-nilai Yang luhur Yang sangat Dijunjung tinggi Seperti Kejujuran Kehormatan Harga diri Saling tolong Menolong Akan tetapi Belum ada Sinar cahaya Terang Yang menuntun Mereka Agar dapat Berjalan Menggapai Keluhuran Mereka Menjalani Hidup dan Kehidupan Masih dalam Gelapnya Kejahiliahan Oleh sebab Kejahiliahan Atau Ketidaktahuan Inilah Menjadikan Banyak Dari mereka Yang tersesat Sehingga Demi menjaga Kehormatan Mereka pun Tega Mengubur Anak Perempuannya Hidup-hidup Mereka Relah Mengeluarkan Banyak Harta Demi Mendapatkan Kemuliaan Yang menjadi Ambisi Dan Bahkan Tidaklah Sekan-segan Untuk saling Membunuh Dengan Alasan Demi Menjaga Harga Diri Secara Geografis Jazirah Arab Terletak Di antara Bangsa-bangsa Yang sedang Berkejola Jazirah Arab Diabit Dua Peradaban Besar Barat Dan Timur Peradaban Barat Materialistis Dan Peradaban Timur Spiritual Khayali Seperti Peradaban India Dan Cina Dikala Itu Allah Allah Subhanahu Wata'ala Telah Menetapkan Arab Sebagai Tempat Lahirnya Islam Tempat Lahirnya Baginda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Juga Sekaligus Sebagai Tempat Diangkatnya Beliau Sallallahu Alayhi Wasallam Sebagai Rasulullah Atau Utusan Allah Sehingga Bangsa Araplah Yang Pertama Kali Menerima Da'wah Islamiyah Dan Dititahkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Untuk Menyebarkan Da'wah Agung Da'wah Islamiyah Ini Keseluruh Penjuru Dunia Allah Subhanahu Wata'ala Adalah Zat Yang Maha Kuasa Atas Segala Sesuatu Sehingga Jika Seandainya Dia Menghendaki Islam Lahir Di Tempat Lain Selain Arab Tentu Dia Menyiapkan Segala Sesuatunya Untuk Mendukung Keberhasilan Da'wah Tersebut Akan Tetapi Allah Subhanahu Wata'ala Telah Menentukan Pilihan Yang Dikehendakinya Yakni Memilih Kawasan Arab Sebagai Tempat Lahirnya Islam Dan Juga Dari Kalangan Bangsa Arab Yang Dipilih Oleh Allah Sebagai Utusannya Yang Mengemban Tugas Da'wah Menyebarkan Ajaran Agama Islam Dan Sekaligus Dipilih Pula Bahasa Arab Sebagai Bahasa Kitab Suci Agama Islam Yakni Bahasa Al-Quran Sebagaimana Dinyatakan Dalam Firman Allah Bilisan Arab Mubin Tidak Ada Sesuatu Pun Yang Dikendaki Allah Menjadi Sesuatu Yang Sia-sia Sudah Pasti Di Dalam Setiap Kehendaknya Terdapat Hikmah Hikmah Yang Terpendam Maka Apa Saja Hikmah Yang Dapat Kita Ambil Dari Lahirnya Islam Di Arab Ini Baiklah Di Antara Hikmah Hikmah Yang Dapat Kita Ambil Dari Lahirnya Islam Di Arab Ini Yalah Pertama Jazirah Arab Dipilih Oleh Allah Sebagai Tempat Lahirnya Islam Sungguhlah Sangat Berhubungan Arab Dengan Dipilihnya Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Sebagai Nabi Dan Rasul Yang Dilahirkan Di Lingkungan Yang Buta Huruf Kala Itu Sehingga Beliau Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Disebut Ummi Atau Tidak Bisa Baca Tulis Dengan Ini Maka Misi Kenabian Yang Diemban Beliau Pun Tertutup Dari Segala Kemungkinan Untuk Diragukan Kenapa Demikian Sebab Seandainya Beliau Tidak Ummi Maka Tentu Terbukalah Celah Kemungkinan Bahwa Apa Yang Disampaikan Beliau Bersumber Dari Kitab-kitab Yang Telah Dibaca Dan Dipelajari Oleh Beliau Sallallahu 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 Atau Bisa Dianggap Bersumber Dari Pengaruh Peradaban Yang Ada Di Sekeliling Maka Dengan Ini Akan Sangat Mempertegas Kebenaran Kemurnian Wahyu Yang Disampaikan Beliau Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu 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 Dari Berbagai Arah Kemudian Hikmah Yang Kedua Ialah Bahwa Dengan Telah Tegasnya Kemurnian Wahyu Yang Diterima Oleh Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu 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 Maka Mu'jizat Kenabian Dan Syariat Islam Menjadi Cahaya Suci Yang Bisa Diterima Dengan Mudah Oleh Manusia Di Dalam Hatinya Dengan Penuh Keyakinan Kemudian Hikmah Yang Ketiga Ialah Sebab Allah Subhanahu Wata'ala Telah Menetapkan Baitullah Sebagai Tempat Berkumpul Yang Aman Bagi Manusia Dan Juga Sebagai Merumah Yang Pertama Dibangun Untuk Manusia Dan Menjadi Daerah Yang Dilimpahi Keberkahan Untuk Menjalankan Syiar Agama Dan Ibadah Sebagai Kelanjutan Yang Menyempurnakan Da'wah Nabi Yang Terdahulu Yaitu Nabi Ibrahim Alayhi Salam Yang Beliau Adalah Bapak Para Nabi Dan Juga Kakek Moyang Nabi Kita Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Hikmah Yang Keempat Ialah Bahwasannya Kawasan Arab Dibilih Oleh Allah Sebagai Tempat Lahirnya Islam Adalah Juga Demi Mempermudah Perluasan Da'wah Islamiyah Ke Wilayah Sekililingnya Yang Mana Dikala Itu Masih Dalam Kegelapan Dengan Peradaban Yang Sesat Dan Penuh Kekacauan Baik Dari Sisi Peradaban Barat Dan Juga Peradaban Timur Adabun Hikmah Yang Kelima Ialah Bahwasannya Islam Dilahirkan Di Arab Ini Sebab Arab Sebagai Tempat Lahirnya Islam Maka Sudah Barang Tentu Bahasa Arab Dipilih Sebagai Bahasa Yang Menerjemahkan Kalam Allah Yaitu Al Quran Hal Ini Tidak Serta Mertaket Betulan Saja Namun Karena Memang Bahasa Arab Memiliki Sekian Banyak Keistimewaan Dibandingkan Bahasa Bahasa Yang Lain Yang Ada Di Seluruh Dunia Namun Bagaimanapun Juga Hal Ini Bukan Berarti Mengarahkan Kita Untuk Membenturkan Bahasa Arab Dengan Bahasa Lokal Dan Atau Membenturkan Bahasa Arab Dengan Bahasa Nasional Kita Kiranya Demikianlah Sedikitnya Lima Hikmah Ilahiyah Yang Dapat Kita Ambil Di Balik Dipilihnya Arab Sebagai Tempat Lahirnya Islam Semoga Bermanfaat Dan Barokah Amin Allahuaklam Biswahab Alhamdulillah Dan Bahasannya Keterangan Ini Disarikan Dari Kitab Fikhus Sirah Kitab Fikhus Sirah An-Nabawiyyah Karya Dari Kiai Dokter Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Salli 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 Salli